Yogyapos.com, Bantul, meski melarikan diri ke luar kota. Type 28, tersangka pembobol rumah dan pencuri jam tangan mewah milik tetangganya, berhasil diringkus oleh polisi. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan sejumlah alat bukti, termasuk berkat sidik jari yang lekat di TKP. Tersangka warga Karang Rejek Imogiri Bantul ini semula berusaha mengelak, tapi setelah ditunjukkan bukti-bukti, yang berasangkutan akhirnya mengakui memang telah mencuri jam tangan seharga Rp40 juta, uang tunai Rp1.248.000 dan empat lembar uang Korea senilai Rp1.000 milik tetangganya berinisial M yang pernah bekerja di Korea. Rp1.248.000 dan empat lembar uang tunai Rp1.000 milik tetangganya berusaha di Korea. senilai sekitar kurang lebih Rp60 juta. Dan uang itu Rp5 juta dan beberapa uang asik berupa won, yaitu empat lembar uang Korea, won senilai Rp1.000.000. Ada pun prorogis, jadi diketahui oleh kurban itu pada 5 Januari. Kemudian kurban melaporkan ke POSEC, terus kami dari jajaran POSEC, KSPK, 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 KSPK. Terus kami mengamankan TKP, kemudian karena disitu kami mendapatkan jejak atau trace berupa sidik jari, sehingga kami bekerjasama dengan TIT INAVIS secara scientific investigation di lokasi. Kemudian kami menunggu hasil dari INAVIS. Selama satu hari kemudian, kami bisa mengidentifikasi dikarenakan pelaku dulu juga pernah melakukan penjuruan juga di wilayah kami. Sehingga kami bisa mengidentifikasi siapa pelakunya. Kemudian kami langsung gelar, kemudian kami mencari atau lidik di suatu tempat, dan kita mendapatkan bahwa yang bersangkutan itu ada di wilayah Jawa Timur, yaitu di daerah Tenggalek. Dengan setahun-tahun kami lidik mendapatkan nomor HP-nya, kemudian kami mengetrase point-to-point melalui Pak KSPK, kita dapatkan... Nggak ada... Dijuruh berapa? Dapatkan juta... Dapatkan juta... Tapi tahu nggak kalau harganya? Nggak tahu. Tahu? Kalau tahu lebih balik. Emang tahunya 8 juta aja? Enggak, soalnya kan cuma saya posting, ada yang menanggap itu saya dapat. Kalau tahu mahal mah keberan ini. uangnya digunakan ke apa? untuk goyang-goyang karaoke? iya, karaoke aja sama-sama sendiri dan diri